Terbanglah kau pulang Ayo meluncur Asik Ini dia balap foto GP ala si bolang Loh, loh tapi mana motornya? Bukan si bolang namanya kalau gak banyak akal Balapannya gak di sirkuit sih Tapi seru kan? Kami biasa menyebutnya dorongan ban Keliatannya gampang ya Tapi kalau tidak terbiasa Aku jamin banyak macetnya Ban dikendalikan dengan cara didorong Sedangkan untuk kemudinya Menggunakan dua pegangan kayu Sederhana kan? Teman di rumah bisa cobain juga kok Aku Fabian dari Danates Aku ingin menjadi petani yang sukses ini temanku Aku Azam Cita-citaku ingin menjadi tentara Desa kami terletak di sekitar Danates Tanah disini sangat subur sekali loh Selain bertani Warga kami juga suka mencari ikan sebagai mata pencahariannya Kalau teman-teman di rumah sedang berlibur ke Bengkulu Jangan lupa mampir di Danates ya Hari ini kami akan membantu paman mencari pelepah rumbia Nah ini dia teman pohon rumbianya Yuk langsung saja ambil pelepahnya Di sekitar Danates banyak sekali pohon rumbia Masyarakat disini biasa memanfaatkannya Untuk membuat tudung kepala Ambil yang banyak ya Berhubung batang rumbianya masih kecil Jadi memerlukan batang yang banyak Oh iya pohon rumbia adalah sejenis palma Yang hanya mempunyai satu titik tumbuh Jadi tanaman ini hanya memiliki satu batang Dan tidak bercabang Nah sudah cukup nih Ayo kita pulang Sampai juga Langsung saja yuk bawa papanya Tenang Akeku pasti disebutkan lagi yang baru Setiap hari kakek dan kakakku Membuat topi rumbia Jago banget ya Yuk kita bantu Sebelum dibuat menjadi topi Rumbia harus dijemur sampai kering Agar kulit kaku Dan lebih awet Kalau sudah kering Dibentuk segitiga Dan dilubangi seperti ini Untuk pengikatnya Kakek memakai rotan Agar lebih kuat Dan tidak mudah putus Hampir semua warga yang pergi Berladang ke kebun Atau menangkap ikan di danau Memakai topi rumbia Untuk melindungi kepala Dari panas Atau hujan Kakek biasa menjual tudung ini Dengan harga 30 sampai 40 ribu rupiah saja Walaupun murah Tudung ini awet loh Dipakai bertahun-tahun Asal langsung dikeringkan Jika terkena hujan Atau besar Yuk bantu kakak bau gula merahnya Semangat Gula aren atau gula merah yang dibawa ini Akan kami buat menjadi makanan tradisional Khas dan otes Kami menyebutnya Kujua Kupas dan belah kelapa Lalu parut kelapa Memakai kukuran Agar lebih cepat selesai Kelapa yang sudah tua Paling cocok untuk membuat kujua Karena bisa menghasilkan santan banyak Dan cepat mengental ketika dipanaskan Setelah diparut Peras santannya banyak Haluskan gula aren Dengan cara diserut Agar gula cepat larut ketika dimasak Masak adonan gula dan santan Dengan atis sedang Sampai sedikit mengental Terus aduk Agar adonan tidak menggumpah Kalau semua gula sudah mencair Saring Lalu campur dengan tepuk ketan Masak lagi deh Sampai semua adonan mengental Membuat kue pujua Memerlukan waktu yang lumayan lama teman Karena beberapa prosesnya harus diulang Dan diaduk terus tanpa boleh berhenti Biasanya sekali masak satu wajan besar ini Memerlukan waktu 8 jam Biar gak capek Biasanya kami bergantian menganduknya Nah Kalau sudah kental seperti ini Langsung bungkus saja deh Bungkus yang kami pakai Lumayan unik kan Kami biasa memakai pelepah pinang Karena tahan panas Tidak lengket Dan lebih ramah lingkungan Dalam sehari Bibi bisa membuat 80 bungkus Atau 25 kg kue pujua Banyak juga ya Hehehe Habis membolang seharian Paling cocok makan kue pujua Apalagi memakannya beramai-ramai Di indahnya danotes ini Hehehe Karena memakai tepung ketan Dan gula merah Pujua punya banyak kandungan karbohidrat Cocok untuk mengembalikan energi yang hilang Ayo makan kue nya Lumayan untuk ganjal perut siang-siang Teman Kami akan membantu kakak mencari rebuk Untuk dimasak Dan bambu Untuk dijadikan kerajinan tangan Ayo Ada yang tahu gak Makanan dari bambu Bukan bambu yang tua ya Tapi bambu muda Alias rebung Di desaku ada makanan tradisional Bernama lemak Yuk kumpulkan yang banyak rebungnya Kalau kena bulu halus bambu Jangan digaruk ya Karena malah akan membuat semakin gatal Dan kulit terluka Cukup oleh skat kerambut Dijamin hilang deh Selain dimasak ada rebung yang bisa dimakan langsung loh Tapi bagian tengahnya saja ya Kalau yang pinggir biasanya berasa pahit Nah Ilam sama Zaki sudah datang bau bambu tuh Rebul atau bambu muda Banyak tumbuh subur ketika musim penghujan Di saat air berlimpah Kalau mencari rebung di musim kemarau Wah Dijamin susah deh Gimana Enak kan bambu mudanya Dimakan mentah saja enak Apalagi dimakan matang Nah teman Kenakan Ini pamanku Herman Dan bibiku Rukia Beliau ahli membuat kerajinan tangan dari bambu Biasanya bambu yang dipakai berjelis bambu seri Karena lebih lentur Tidak mudah pecah dan awet Jadi Kalau pakai bambu sembarangan Dijamin gak akan bertahan lama Sebelum dianyam Bambu harus dibelah terlebih dahulu Hanya ambil bagian luar kulitnya saja Semakin tipis menyelit kulit bambunya Semakin melalui hasil anyamannya Sertan baliknya juga tidak bisa langsung dipakai loh Harus melewati beberapa proses terlebih dahulu Yaitu dijemur Dan direndam semalaman Untung bibi dan paman sudah menyediakan bambu yang siap dianyang Pihak Kriasi paman dan bibi macam-macam ya jenisnya Kualitasnya juga gak perlu diragukan lagi deh Jaminan mutu Ada-ada saja karyam ini Memang ketika melanyam Bibi sering sambil makan siri pinang Seperti makan cemilan saja ya Hehehe Hujan Tak mengalangi kami untuk bertualang Si bolang gitu loh Teman kita ngebolang lagi yuk Dayung terus Teman biasanya kami ke danau memakai sampan Tapi karena hari ini sampan kami dipakai bapak ke kebun Kami pakai rakit deh Menda yang rakit lumayan berat teman Karena banyak permukaan bambu yang menyentuh air Berbeda dengan sampan yang kecil Cukup lincah dan ringan di air Rencananya kami akan memasang bubu atau jebakan ikan Nah sampai juga Ini dia lokasi yang pas untuk memasang bubu Ada dua bubu yang harus kami pasang Untuk memperbesar peluang ikan tertangkap Bubu harus diikat kuat agar tidak hanya terkena arus Bagian depan bubu juga harus terendap air semuanya Agar ikan muda masuk ke dalam perangkap Terakhir pasang bubu dekat dengan dedaunan Atau rumput rapu Karena ikan biasa sembunyi di bawahnya Kalau sudah terpasang semua Biarkan bubu selama semalaman Sekarang saatnya ambil bubu yang sudah kami pasang kemarin Wah bubu kecil kami berhasil mendapatkan ikan Walaupun sedikit dan kecil-kecil Mudah-mudahan bubu yang besar dapat hasil juga nih Wow Bubu yang besar berisi banyak ikan Besar-besar pula Syukurlah Makan enak kita Yuk langsung saja masak ikannya Jadi makanan yang Wow Berenang Saatnya memasak lemah Masakan khas warga Danotes Ayo kita mulai Bersihkan semua bagian ikan Mulai dari isi perutnya sampai sisiknya Potong ikan jadi beberapa bagian Lalu cuci deh sampai bersih Masak sebagian ikan sampai dagingnya lunak Bersihkan juga rebung dari kulit kerasnya Dan ambil bagian dalamnya saja Potong rebungnya sudah bersih Agar asam fermentasi cepat menyerap ke batang rebung Simpan ke dalam toples Bagian ku dan kakak menyiapkan semua bumbunya Bumbu dipotong-potong agar mempermudah ibu menghaluskan Lemak sudah jadi makanan favorit di daerahku Jadi kalau ada saudara yang merantau Pasti deh bakal kangen dengan kampung halaman Kebayang-bayang lemak Angkat ikan yang sudah matang Campur dengan potongan rebung yang di dalam toples Tutup toples dengan rapat agar fermentasi tidak gagal Simpan selama dua hari Hah? Dua hari? Teruskah apa dong makannya? Sudah di menyalbungnya Masih jajah itu Mengesipi jajah baru tekemsau Gak kebayang kan kalau harus minggu dua hari makannya Oh iya Jangan lupa goreng sampai kering sebagian ikan yang tidak di fermentasi Ketika menggoreng ikan Jangan dibolak-balik ya Agar ikan tidak hancur Nasi liwut memang paling pas kalau dipadukan dengan lemak Tumis semua bumbu yang sudah dihaluskan Sampai keluar semua aroma langinya Lalu masukkan lemak ke wajan Kami sengaja memakai bumbu yang banyak Agar aroma lemak yang asam tertutup bumbu yang nikmat Terakhir tinggal masukkan ikan yang sudah digoreng Aduk lagi sampai semua bumbu bercampur rata Nah ini dia lemak khas dan naktes Dipadukan dengan rebusan sayur-sayuran Jadi tambah nikmat Hayo yang masih merantau di luar bengkulu Kangen gak sama lemak? Ayo teman Gak pake lama-lama Langsung saja Sika Pas banget buat mengisi perut di siang hari seperti ini Apalagi dimakan dengan nasi liwut kesukaanku Kalian penasaran kan semua rasanya Ada manis, asam, asin, dan hurih dari lemaknya Rasa manis kami dapatkan dari rebusan sayur Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton